Setelah bertemu dengan pimpinan KPK dan Wakapolri, tim investigasi penyelidikan dugaan kriminalisasi penahanan wakil Ketua KPK menemui tim 9, bentukan Presiden Joko Widodo. Tim bentukan Komnas HAM itu menyampaikan perkembangan terkini terkait jalannya penyelidikan. Tim yang dipimpin Nurholis menyampaikan hasil pertemuan mereka dengan Ketua KPK dan Wakapolri kepada tim 9 di gedung DKPP Jakarta Pusat. Menurut Nurholis, timnya telah mendapatkan izin dari Wakapolri untuk meminta keterangan kabar es krim Irjen Polisi Budi Waseso. Rencananya pertemuan dengan kabar es krim akan digelar hari Jumat di kantor Komnas HAM. Sementara Wakil Ketua Tim 9 Jimli Asidiki menganggap perpu imunitas terhadap pimpinan KPK tidak diperlukan. Jimli berpendapat sebagai Wakil Ketua KPK, BW sudah mendapat imunitas secara fungsional. Terima kasih.